Pemirsa petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 2 meter yang bersembunyi di sasis mobil angkot di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara di labangan Jawa Timur, sebanyak 9 ular dievakuasi petugas dari rumah warga. Petugas pemadam kebakaran rupai mengevakuasi ular sanca dari sasis mobil angkot di kantor pemadam sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur, kami siang. Petugas terlebih dahulu mencari titik keberadaan ular sepanjang 2 meter menggunakan ponsel. Kembali temukan dengan ekstra hati-hati, petugas menarik kepala ular sanca. Keberadaan ular tersebut pertama kali ketahui salah satu penumpang. Awalnya ular berada di bawah jog kemudian masuk ke bagian sasis mobil. Evakuasi ular pun berlangsung selama 10 menit. Sementara sejumlah petugas damkar Kabupaten Lamongan berupaya menangkap 9 ular sanca dan 1 ular cicak yang bersembunyi di atap beberapa rumah warga di Kecamatan Paciran. Diduga munculan ular sepanjang lebih dari 3 meter ini permukiman karena mencari tempat aman selama musim hujan. Di Lamongan itu adalah 10 ular di Kecamatan dan 9 ular sanca yang 1 ular cicak dan 1 di kembang bau, di sepelang, makanan di taribu habis akhirnya akhirnya kekandanganan cari makanan dan mungkin juga cari pengangkatan. Ini ular-ular tersebut dilepasliarkan ke hutan dan sebagian lagi diserahkan ke BKS di Agresik. Dari Jakarta dan Lamongan, Tim Liputan Ainews melaporkan.